Terima kasih. Terima kasih. Dia lah yang bisa mengubah saya. Saya berterima kasih karena dia sudah mempercayai saya. Tapi saya akan lebih berterima kasih lagi jika Intan mengizinkan saya menjadi suaminya. Saya mendapatkan informasi bahwa kebetulan Arul ini memang sibuk. Lalu kami berinisiatif untuk mendatangi Arul ke tempat kerjanya. Dan di luar dugaan, ternyata Arul sedang makan siang bersama pacarnya Intan. Terima kasih. Oh iya tuh. Halo? Halo Mas Arul. Ya? Mas Arul, aku sama Kak Teby udah di tempat makan yang Mas Arul bilang tadi Mas Arul lagi makan nih. Oh iya udah, aku mau pilih sama ya. Ya di sini nih, lihat mobilnya nggak? Warna silver? Iya, iya. Iya. Oh iya, item-item. Ya aku tunggu sekarang ya. Iya, iya pak. Nah itu dia. Lagi makan sama siapa ya? Waktu itu saya kaget banget. Pada saat tim lamar datang secara tiba-tiba, saya takut Intan ngeliat tim sama Mas Temi. Kok nggak bilang-bilang Mas ya? Bisa masuk nggak? Mau masuk dulu apa gimana? Aku lagi-lagi mau ajar aku gimana dong. Nah lo... Ya, enggak. Soalnya Mas Arul kan bilang sibuk. Jadi kita rencananya mau datengin aja tadinya, mau langsung biar ngobrol. Kami mau cewek aku gimana ya? Tadi dia nggak curiga? Kita telpon. Takutnya curiga sih. Tadi dia nyamuk. Gimana dong? Halo. Bilangnya mau kemana? Ya ampun kita udah lanjut di sini juga. Tadi lu bilang apa sama... Mau ketemu temen dulu sebentar kebawah. Gimana ya? Dia udah ngeliat-ngeliat di sini. Dia takut curiga Mas gimana ya? Apa besok aja gimana? Gimana? Ya udah deh. Ya dia udah nyamuk-nyamuk sih misalnya. Nggak tau kan. Oke siap, siap nanti. Kita hubungin lagi aja. Jangan-jangan di mana. Eh, sorry, sorry. Ganggu ya. Kita telpon lagi aja Mas. Iya, akhirnya udah nyamuk-nyamuk. Oh, yuk. Aduh. Gue pikir sama teman kantornya. Iya guys, nggak apa-apa. Nanti coba SMS dia. Tanya aja. Besok atau lusa kita bisa ketemu lagi nggak? Kesokan harinya saya langsung janjian lagi untuk ketemu sama Arul dan tim memberitahu saya bahwa ternyata Arul dan Intan ini bekerja di tempat yang sama. Akhirnya saya coba telpon Arul dan untuk meminimalisir resiko akhirnya saya dan Arul janjian di parkiran. Intan ada? Ada sih. Oh, pantesan. Oke, Rul. Sebenarnya pas Mas Temi datang ke parkiran itu, saya takut Mas. Takutnya ntar Intan tiba-tiba ngeliat, mau gimana kan? Tapi kalau nggak hari itu, mau kapan lagi? Rul, cerita dong 7 tahun tuh bukan waktu yang sebentar loh. Iya, belum itu. Dia itu nggak langsung percaya sama saya Mas. Kebetulan Intan tuh tipe cewek yang sulit percaya sama orang lain. Jadi ya butuh waktu 1 tahun untuk dia percaya sama saya. Itu setelah jadian maksudnya? Setelah jadian setahun. Di balik 7 tahun itu, 1 tahun setelah kita pacaran baru dia percaya sama saya. Dan sebenarnya juga Intan tuh orang yang susah banget percaya sama orang. Walaupun kita udah 7 tahun pacaran, bisa aja sih dia nolak. Tapi ya saya menunjukin nih di acara ini, menunjukin gimana seriusan saya untuk dia. Turnback pointnya pada saat dia percaya apa? Titik pada saat, oke, Intan percaya nih sama lo. Apa yang bikin dia merasa yakin? Dia nggak posesif. Awalnya dia posesif, selalu kalau misal ketemu buka-buka HP. Sekarang sih nggak gitu. Mendengar ceritanya Arul, 7 tahun bukan waktu yang sebentar untuk mengenal seseorang, bisa sayang sama seseorang. Dan terutama bisa yakin bahwa perempuan itu bisa menjadi teman hidup yang diinginkan, dibutuhkan, dan juga diharapkan oleh Arul. Putusnya, Mbok? Iya. Berapa lama? Paling lama? Putusnya? Paling lama 2 minggu. 2 minggu? Oh, bentar, bentar. Ada yang ada telepon. Sebentar ya, Mas. Selamat, selamat. Halo, halo. Di ruang speaker boleh ya? Iya. Kenapa, kenapa? Kalau kamu di mana? Dia ammonia? Dia Buon kel�. Iki tragen tak ya? Untuk. Terima kasih. Tengah.